Hai proses persiapan penanaman bibit durian dengan kepinggian 2 meter nih kita tanam di lokasi cukup berat lumayan tipiknya anu aja mes di stop situ aja proses penurunan bibit durian nah ini tinggi dua meteran siap tanam dari hasil pembesaran di pun ini masih kecil-kecil tinggi selamat pagi sahabat PSA farm apa kabar semuanya semoga sehat sukses selalu amin pagi ini tanggal 10 bulan September hari Jumat semoga Jumat Barakah kita akan melakukan penanaman durian ini hari ini Alhamdulillah datang durian ada musangking ada baur montong ada turi hitam ada D24 ini kita akan tanam di lokasi kita nah hari ini saya akan mempraktekan bagaimana tutorial cara penanaman durian supaya hasilnya maksimal tidak apa tidak mati nanti dalam proses penanamannya ini ini ada dua jenis bibit durian yang pertama yang ini yang pakai bibit dongkelan jadi ini melak proses melalui proses pembesaran di lahan kemarin terus kita dongkel dipotong akarnya di karantina satu setengah sampai dua bulan sekarang siap ditanam pastikan lahan tanam harus siap dulu usahakan kalau di daerah panas di mdpl di bawah 50 meter pakai paranet karena tahun pertama ini butuh perlindungan paranet panas eh maksimal 70% terus yang kedua persiapan gundukan tanah jadi ini ini tanah tanah asli tanah waras kita naikkan ketinggian kurang lebih 30 cm nanti posisi akar itu kita taruh di atas gundukan tanah nanti kita uruk lagi jadi usahakan akar paling bawah atau paling atas ini jangan sampai lebih rendah dari tanah aslinya karena durian tidak mau berlebihan air tapi perlu cukup air nah agar menghindari bacak bacak itu terendam air oleh karena itu kita naikkan lokasi lahannya seperti ini ini kita sudah campur dengan sekam bakar kalau ada pupuk kandang yang sudah bener-bener matang fermentasiannya dengan komposisi 321 tiga tanah dua sekam bakar satu bukannya tapi kalau bukandangnya belum matang lebih baik nggak usah nggak usah sampai bukandang nggak masak teknisnya bagaimana Oke nanti kita lanjut ikuti ini tanah cukup kita gali sedikit saja sedikit saja jangan dalam-dalam nah ini lihat teman-teman ini sekam bakarnya luar biasa hampir lebih dari 40% hampir 50% nah cukup segini saja ke dalamnya jangan sampai masuk ke tanah waras kalau orang Jawa bilang tanah waras nah nanti bagaimana perangkarannya nanti kita tutup lagi supaya eh akarnya terbenam pastikan kita buka dulu karung polibagnya ini ini sudah melalui proses pembesaran di kepun sekitar satu setengah tahun dengan jarak tanam dulu satu meter kali satu meter sekarang udah siap ditanam sini kita buka dulu ini nah bisa diperhatikan dari sini coba ini Hai perakaran baru warna putih-putih ini pastikan sudah muncul dari bekas potongan akar karena ini menunjukkan bahwa karantina sudah sukses dan siap ditanam berarti ini sudah survive bisa untuk di tanam lah Jangan lupi yang lumayan Ayo hai 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 atas dari jondol nih bibitnya lebut cukup segini ini nanti kita uruk lagi pakai media baru sehingga permukaan durian bener-bener berada di atas tanah asli Oke ini langsung kita harus ini nggak papa nanti kita uruk lagi pakai media siap diputus dulu setelah tertanam pastikan tali pengikat daunnya di lepas supaya bisa dengan leluasa tumbuhnya Oke ini nanti berhentikan ini nanti ditutup pakai media tanah rata dengan permukaan polybag lama jangan terlalu tinggi pas segini saja permukaan nutup tanahnya Hai nah ini perlu dilakukan purni mas batang-batang airnya dibuangin Oke tuh sebelahnya bawahnya lagi Oke oke ini ini nini dibuang kayak gini yang gede-gede biarkan ya itu buang ya jadi dipurni di cari batang airnya dibuang Oke di ketinggian dua meter ah paranetnya lebih pendek nanti di sondol panas Hai perhatikan ini untuk permukaan di atas tanah kita uruk pakai media tanah sama sekam bakar yang sudah diaduk rata ini di buruk rata sampai bener-bener eh menutup perakaran setinggi permukaan polybag ya permukaan atas polybag tadi oke jangan terlalu dalam menanamnya cukup rata udah bagus nanti kalau terlalu dalam nguruknya mendemnya tanah yang batang yang kependem nanti nggak bisa membesar akhirnya seperti di cekik nutrisinya sehingga nanti batang atas tumbuh besar yang bawah mengkedel itu berisiko untuk tumbang kalau kena angin sekali lagi untuk penanaman di daerah MDPL di bawah 50 pastikan rekan-rekan siap dengan paranet untuk di tahun pertama minimal tahun pertama dengan paranet 70% sehingga memudahkan perawatan kalau tidak nanti risikonya terlalu tinggi sahabat PSFam perlu diperhatikan ini ya cara pengurukan eh Hai tanahnya pastikan tanahnya gembur yang kedua Hai bikin gundukan setinggi kurang lebih seperti ini ini ketingginya berapa Om ya 60 50 Oke kenapa dibuat begitu satu menghindari bacek bacek itu kerendam air akarnya dia akan membuat layu batang dan daun yang kedua supaya oke sabar-sabar ya ini terpaksa harus memindahkan tanaman yang lain yang kedua kalau memang tidak punya pupuk yang siap matang lebih baik tidak perlu dipakai pupuk kandang cukup dengan seperti ini dimaksimalkan penyiramannya Insya Allah nanti kita bisa tumbuh dengan sempurna tidak perlu berburu-buru untuk memupuk biar perakaran jadi dulu nanti tumbuh tunas baru baru boleh dilakukan pemukan dan pemupukannya harus di bawah tajuk daun ini tajuk daunnya segini ya nanti jangan dipangkal batang nanti bisa mati Hai jadi demikian sahabat PSF am perlu diperhatikan karena durian ini king of fruit tanaman mewah dan tentu saja mahal harga bibit dan perawatannya jangan sampai rekan-rekan salah memperlakukannya sehingga nanti yang terjadi kerugian rugi dari sisi harga biaya juga waktu dan yang tidak bisa dibeli adalah waktu jangan sampai tahun ini nanam tahun depan mati nanam lagi mati nanam lagi nanti tahu-tahu kita tua duanya masih muda nanti Demikian semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati